Saya menyampaikan sabda Rasulullah SAW Rasulullah SAW bersabda Barang siapa yang pagi-pagian Dan dunia menjadi cita-citanya yang terbesar Jadi yang ada dalam benaknya, yang ada dalam pikirannya Yang ada dalam angan-angannya adalah dunia, dunia, dan dunia Bangun sholat subuh yang dipikirkan adalah dunia Dagangannya, sekolahnya, apalagi karirnya, pekerjaannya Jadi dia tidak mengutapakan sholat subuhnya Paling tidak bangun malam berdoa Ingat bahwa kita bersyukur Alhamdulillah Allah telah menghidupkan saya Setelah semalam Allah mematikan kepada kita Karena orang dalam keadaan tidur itu seperti mati Seandainya malam itu nyawanya dicabut oleh Allah Udah, wassalam Terima kasih